selamat menikmati angka 25 terlebih dahulu ada beberapa aturan dalam permainan bola volley yang pertama itu aturan permainan dari bola volley dalam perhitungan angka yang pertama, jika musuh bisa memasukkan bola ke dalam daerah kita maka kita kehilangan bola dan musuh mendapatkan skor yang kedua, serpe atau service yang kita lakukan harus bisa melewati net dan masuk ke daerah lawan jika tidak, maka musuh akan mendapatkan nilai yang kedua ada aturan permainan permainan bola volley dalam sistem pertandingan yang pertama sistem pertandingan menggunakan sistem setengah kompetisi yang terdiri dari 8 tim dan akan didistribusikan ke dalam 2 grup masing-masing grup terdiri dari 4 tim, yang kedua setiap tim terdiri dari 10 pemain meliputi 6 pemain yang inti yang bermain di lapangan dan 4 pemain cadangan, yang ketiga ada pergantian pemain inti dan cadangan pada saat pertandingan langsung tidak dibatasi, yang keempat pertandingan tidak akan ditunda apabila salah satu atau lebih dari satu anggota tim sedang bermain untuk cabang olahraga lain yang kelima jumlah pemain minimum yang boleh bermain di lapangan adalah 4 orang 6, apabila di lapangan terdapat kurang dari 4 orang maka tim yang bersangkutan akan dianggap kalah 7, setiap pertandingan berlangsung 3 babak best of 3 kecuali pada 2 babak sudah dipastikan pemenangnya maka babak ketiga tidak perlu dilaksanakan yang ke delapan sistem hitungan yang digunakan adalah 25 rally point bila poin peserta seri 24 atau 24-24 maka pertandingan akan ditambah 2 poin peserta yang pertama kali unggul dengan selisih poin 2 maka akan memenangkan pertandingan 9, kemenangan dalam pertandingan penyisihan mendapat nilai 1 apabila ada 2 tim atau lebih mendapat nilai sama maka penentuan juara grup dan runner up akan dilihat dari kualitas angka pada tiap set yang dimainkan 10, kesalahan meliputi 1. memain menyentuh net atau melewati garis batas tengah lapangan 2. tidak boleh melempar ataupun menangkap bola bola volley harus dipantulkan tanpa mengenai dasar lapangan yang ketiga bola yang dipantulkan keluar dari lapangan belum dihitung sebagai out sebelum menyentuh permukaan lapangan yang keempat pada saat servis bola yang melewati lapangan dihitung sebagai poin bagi lawan begitu juga sebaliknya pemain servis lawan yang membuat bola keluar dihitung sebagai poin bagi lawannya lalu selanjutnya seluruh pemain harus berada di dalam lapangan pada saat servis dilakukan lalu ada pemain melakukan spike di atas lapangan lawan selanjutnya seluruh bagian tubuh legal untuk memantulkan bola kecuali dengan cara menendang dan yang terakhir para pemain dan lawan mengenai net 2 kali pada saat memainkan bola dihitung sebagai double force yang ke sebelas setiap tim diwajibkan bertukar sisi lapangan pada saat setiap babak berakhir dan apabila dilakukan babak penentuan atau set ketiga pada tim yang memiliki nilai terendah boleh meminta bertukar lapangan sesaat setelah tim lawan mencapai angka 13 lalu yang ke 12 time out dilakukan hanya 1 kali dalam setiap babak dan berlangsung hanya 1 menit dan yang terakhir di luar dari aturan yang tertera di sini yang saya sebutkan tadi peraturan permainan mengikuti peraturan internasional dalam permainan bola volley terdapat 4 teknik dasar yang pertama ada teknik servis teknik servis itu terdapat teknik servis tangan bawah dan tangan atas yang kedua ada teknik blocking teknik blocking itu ada teknik blocking ganda dan teknik blocking tunggal dan yang ketiga ada teknik passing teknik passing terdapat teknik passing bawah dan teknik passing atas dan yang terakhir ada teknik smash yang pertama ada teknik servis servis bawah selanjutnya ada servis atas lalu yang kedua ada teknik passing bawah dan passing atas selanjutnya ada teknik blocking selanjutnya ada teknik smash selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton